Oke Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Masih di channel Unbox and Reftest Ya kali ini Saya akan Unboxing untuk sebuah alat yang sebenarnya Sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang Oke langsung saja kita buka Ini Kemarin saya belanja dapet dari Bukalapak Ini di dalam Ini ada 20 alat Yang pertama adalah Kita buka saja Kita buka saja Semua ya Iya ini sudah kelihatan Yang pertama Kita unboxing adalah Ini dulu Ini adalah sebuah tripod Tripod Punyanya Ini merek DK388 Ini tidak ada mereknya ini ya Ini mereknya ini Oke langsung saja kita unboxing Ya ini Apa ini Om ini untuk Penyangga Itunya Untuk Penjepit HP nya ini Tripod Bukan Ini bukan Apa Ini ya Made in China 3W head Boot in level Alhamdulillah Ya langsung saja kita akan buka Ini Dibungkus rapi Di dalam Sebuah kantong Ya Nah ini dia Ada fitur tambahan Yaitu sebuah Bluetooth Shooter Bluetooth Shooter Ini nanti Bisa kita ambil Gini Kita akan Bisa kita pencet Jarak jauh tentunya Ini ada tombol Untuk on off nya Oh ini langsung nyala Berarti ini Bisa langsung Connect ini Kayaknya ya Oh iya Kita akan coba Kayaknya belum Connect ini Oh iya Oke Ini Untuk Cara Koneksinya Sangat mudah Kita tinggal Nyalakan Bluetooth Di HP kita Kemudian Kita Tekan Ini Jadi dia akan Secara otomatis Terkoneksi Ini fungsinya Untuk Kita Apa Kita Tombol Untuk Untuk Shoot Jarak jauh Misalnya Kita ingin Stop Untuk kamera Maka Bisa Kita tekan Ini Dari jarak Maksimal Kira-kira 5 meter Ini Oke Kita Langsung Ketripotnya Untuk Tripotnya Ini Tripot Murah Meriah Panjangnya Segini Ya Lumayan Untuk Harga Berapa Ini Kemarin 47 47 Sama Ininya Ini Ada Fitur Jadi Ini Sudah Jadi Satu Disini Bluetooth Shooter Ini Dan Untuk Tripotnya Ini Bisa Kita Panjangkan Sampai Maksimal Kira-kira 1 meter Ini Ya Gini Ya Ini Nanti Akan Sangat Berguna Untuk Menge Shoot Menge Vlog Ya Agar Tidak Susah Untuk Menempatkan Kamera HP Ya Tentunya Ya Begini Tampilannya Nanti Ya Oke Kita Kunci Semua Nah Ini Untuk Penguncinya Ini Pakai Ini Ini Kalau Dibuka Ini Buka Bisa Naik Turun Ini Jadi Ini Bisa Kita Setel Untuk Tinggi Rendahnya Terpotnya Kemudian Muncinya Juga Mudah Ini Sudah Ngunci Sudah Tidak Bisa Ditarik Tarik Ini Sudah Gini Kemudian Untuk Ini Untuk Memutar Kamera Terus Ini Untuk Naik Turunnya Kemudian Ini Nanti Kita Pasangkan Di Atasnya Sini Ya Ini Ada Sebuah Dread Ini Sebenarnya Ini Saya Sudah Punya Teman Di Di Rumah Sudah Dipakai Sama Anak Anak Jadi Ini Saya Beli Lagi Untuk Kegiatan Saya Di Di Sinilah Di Penggil Ini Di Workshop Ini Tapi Kenapa Tidak Bisa Mengunci Ini Ini Kayaknya Belum Anudah Ini Tidak Bisa Ngunci Ini Aduh Ini Ada Yang Tidak Veres Ini Tapi Oke Untuk Harga Yang Segitu Cuman 47 Sudah Ada Bluetooth Shooter Sama Oh Ini Bisa Kita Setel Untuk Naik Turunnya Dan Penguncinya Ini Disini Ya Jadi Sama Ini Bisa Untuk Setting Untuk Supaya Bisa Pas Gambarnya Ya Jadi Ini Harganya 47 Dari Toko Online Di Jakarta Oke Saya Kira Untuk Tripot Ini Cukup Kita Akan Lanjut Untuk Belanjaan Selanjutnya Ya Bentar Ini Saya Kunci Dulu Semua Kesini Oke Ini Dikunci Ini Dikunci Lagi Oke Oke Tadi Tadi Begini Tampilannya Oke Kita lanjut Untuk Selanjutnya Yaitu Ini HDMI Dongle Ini Berguna Untuk Menampilkan Layar HP Nanti Nanti Bisa Kita Tampilkan Di Layar Televisi Ya Dan Koneksinya Ini Wireless Ini Nanti Pakai Koneksi Wifi Ini Ini Sebenarnya Sudah Sangat Umum Ya Di Beberapa Sebagian Besar orang Sudah Tahu Alat Ini Sebenarnya Ada yang Versi Lebih Baru Cuman Ini Saya pakai Ini Aja Pakai Anycast Ini Jadi Nanti Kita Colok Ke TV Kemudian Ini Untuk Apa Wifi Ini Ada Tulisannya Wifi Jadi Ini Untuk Transistor Wifi Dan Ini Menuju Ke Adaptor Jadi Kita Bisa Pakai Adaptor HP Kepala Ini Charger Ya Kita Sambungan Gini Nanti Kemudian Kita Nyalakan Nah Dan Lampunya Ini Akan Nyala Berwarna Biru Untuk Koneksinya Kita Tinggal Nyalakan HP Kita Kita Cari Di Pengaturan Biasanya Kalau Di Layar HP Itu Tertulis Kalau Dalam Bahasa Indonesia Pencerminan Gitu Jadi Istilahnya Layar HP Ini Dicerminkan Di Layar TV Melalui Koneksi Wifi Ini Gitu Koneksinya Sangat Mudah Tapi Biasanya Agak Lama Gitu Ini Agak Panas Kadang Kadang Kayak Gitu Kadang Kadang Tapi Tidak Tahu Untuk Yang Tipe Ini Apa Ini Tipe Terbaru Saya Belum Tahu Ya Cukup Untuk Ini Any Cash Ini Any Cash Ini Kemarin Saya Beli Dengan Harga Rp65.000 Rp65.000 Ini Sudah Dapat Ini Tapi Tanpa Kepala Charger Atau Adapter Belum Termasuk Adapter Adapter Nanti Bisa Kita Pakai Untuk Ini Adapter HP Ya Kita Lanjut Untuk Unboxing Selanjutnya Yaitu Ini Sebuah Solar Power LED World Light Ini Adalah Sebuah Lampu Yang Bisa Menyala Dengan Sensor Gerak Ya Ini Motion Angle And Distance 120 Derajat Setengah Meter Ya Kita Akan Langsung Unboxing Ini Kita Lihat Ada Apa Saja Di Dalam Cuman Ini Aja Ya Kita Buka Buku Petunjuk Ini Ini Ada Tombol Ini Ya Screw Screw Hole Solar Solar Lamp Panel Human Body Induction Probe Sweet Button LED Panel Lamp Ya Ini Ada Solar Solar Panel Jadi Dia Akan Otomatis Mengisi Melalui Sensor Cahaya Ini Jadi Nah Ini Kita Ini Kalau Kita Kena Kena Cahaya Dia Otomatis Mengisi Baterai Di Dalam Ini Dan Kita Akan Coba Untuk Menyalakan Oh Ternyata Belum Bisa Nyala Ini Ya Atau Gimana Ya Ini Ya Saya Juga Kurang Tahu Ini Atau Mungkin Ini Saya Dekatkan Ke Lampu Ini Ini Nanti Bisa Kita Coba Untuk Nyalanya Ya Kita Akan Coba Buka Dulu Dalamnya Ini Barangkali Belum Terkoneksi Ada Kabel Kabel Yang Perlu Dikoneksikan Mungkin Barangkali Ya Untuk Kita Baca Ini Saja Ya Manual Operation Operational Interaction To As The Solar Wall Lamp Just Turn On The Sweet Button This It Only Need To Be Turn On No Need To Open Again Oh Ya Ini Ini Tanpa Sensor Ini Kayaknya Jadi Dia Hanya Akan Menyala Saat Kita Tombol Ininya Oh Ya Ini Tidak Ada Sensor Geraknya Ini Coba Kita Akan Buka Saja Kira Kira Ada Apanya Ada Baterainya Atau Apanya Kita Buka Langsung Oh Ya Dia Pake Baterai Ini Ini Baterai Ukuran Apa Ya Kurang Tahu Saya Mungkin Perlu Ada Yang Dikoneksikan Kayaknya Nggak Ada Ini Tapi Kenapa Nggak Nyalah Berarti Ini Mesti Kita Cask Dulu Mungkin Ya Oke Kita Akan Charge Dulu Mungkin Ke Lampu Saja Gini Ya Mestinya Dia Kena Cahaya Bisa Mengisi Mestinya Ini Oke Nanti Kita Akan Charge Dulu Baru Nanti Kita Coba Ya Kita Tutup Tutup Lagi Ya Ya Saya Kira Untuk Unboxing Kali Ini Cukup Sekian Ini Cuman Berapa Barang Tadi Tiga Barang Ya Tiga Barang Nanti Nanti Kita Akan Lanjut Selanjutnya Saya Akan Ada Belanjaan Lagi Yaitu Sebuah Alat Oke Kita Tetap Pantau Saja Di Channel Saya Nanti Akan Ada Unboxing Lagi Oke Sementara Itu Saja Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum